Halo teman-teman semua teman-teman dari seluruh grup sembuh ada delapan grup sembuh dan kami mengundang juga teman-teman yang lain di luar grup sembuh untuk siapapun yang merasa related atau memiliki problem yang sejenis yuk dengerin cerita tentang bagaimana caranya kita bisa sembuh melalui sebuah metode olah stres atau delete stress atau olah nafas ya saya perkenalkan saya dokter David Budi Wartono saya praktisi dan juga fasilitator dari access consciousness certified facilitator dari access on consciousness dan juga praktisi dari breath work atau pelatihan olah nafas atau yang kita kenal dengan banyak-banyak versinya karena di yoga punya nama sendiri dan area tertentu juga punya nama sendiri tapi kita sering bilangnya adalah breath work atau olah olah nafas ya apa yang dimaksud dengan olah nafas karena tuh sehari-hari kita tahu kita nggak mungkin nafas kan setiap hari kita nafas tapi ternyata nafas itu sangat berperan penting dalam kesehatan badan kita kita semua tahu bahwa kesehatan kita itu membutuhkan oksigen dan juga membutuhkan karbon dioksida sebagai fungsi utamanya jadi satu hal yang salah kaprah yang dulu kita sering pahami dari sekolah adalah badan kita tuh memetabolisme co2 dan kemudian dibuang berupa sampah sampai dibatas memetabolisme co2 itu betul tapi dibilang sampah nggak sepenuhnya betul karena badan kita membutuhkan pertukaran antara oksigen dan co2 secara bergantian dan simultan untuk mencapai titik-titik maksimal metabolismenya nah dengan menggunakan teknik modalitas dari stress manajemen itu ada ribuan ada banyak sekali yang saya sangat kuasai adalah teknik dari access consciousness yaitu itu pertama dengan bars jadi kita langsung latihan di mentalnya kita buang langsung energi stressnya dan satu sesi itu dilakukan berpasangan nggak bisa sendirian ada kelebihan dan ada kekurangannya ya dan modalitas yang lain adalah modalitas nafas atau yang dibilang dengan breadwork breadwork atau olah olah nafas ini memiliki keunikan bisa dikerjakan sendirian kapanpun kapanpun dan dimanapun kamu bisa lakukan nafas karena cuma nafas seperti hari-hari biasa cuman ada ritmenya ada caranya dan ada teknik bernafasnya dan kita hanya lakukan ini kira-kira total satu jam sampai dua jam atau di awal-awal untuk trial biasanya kita lakukan 15 menit sampai 30 menit nah apa sih manfaatnya jadi selama kita lakukan olah nafas ini badan kita itu akan terisi penuh dengan oksigen dan kita akan keluarin seluruh karbon dioksida dari badan kita dan badan kita akan terangsang untuk menjalankan sistem syaraf parasimpatis parasimpatis ini memperbaikin seluruh problem di area pencernaan pola tidur rest digest and sleep ya istirahat mencerna dan tidur jadi kalau kamu punya kendala dengan insomnia kamu punya kendala dengan gerd kamu punya kendala psikosomatis yang sudah kena digangguan fungsi istirahat digangguan fungsi tidur itu bisa diselesaikan dengan teknik latihan yang sama jadi teknik nafas itu enggak enggak terlalu banyak variatifnya cuma dibedakan menjadi empat tipe satu tipe yang paling sering kita pakai adalah bagaimana cara kita mengelola syaraf kita jadi kita bisa lakukan balancing stimulating atau calming ini biasa dipakai untuk mereka-mereka yang punya penyakit punya stress atau punya kebutuhan untuk awet sehat ya jadi pada saat pada saat kita lakukan teknik latihan nafas yang terjadi adalah badan kita ini seakan-akan masuk ke dalam kondisi yang namanya tetani atau kesemutan dan itu kesemutannya akan mengejalar ke seluruh tubuh karena pembuluhannya semua kontraksi semua pada saat oksigen dipenuhi ke darah dan co2 dibuang semua dan kemudian badan ini seakan-akan seperti diriset jadi badan kita akan mulai kembali mengaktifkan jalur parasimpatik karena orang stress itu murni di jalur simpatik ya dan pada saat kita latihan olah nafas atau breadwork ini kita akan bisa memasukin kondisi brainwave dimana kita turun sampai ke teta teta adalah sebuah kondisi gelombang otak dimana seluruh penyembuhan itu terjadi dan seluruh perubahan itu terjadi jadi kalau kamu merubah perilaku kamu mesti punya good sleep karena the good sleep pasti turun ke teta dan kemudian masuk ke delta atau tidur dalam tapi kalau kamu nggak bisa capai good sleep maka kamu nggak akan pernah mengalami yang namanya perubahan perubahan mental nggak ada terjadi kesembuhan tidak akan terjadi perubahan fisik tidak akan terjadi perubahan alergi juga tidak akan terjadi kamu akan stuck dengan pola-pola-pola penyakitmu dan pola limitasimu sendiri karena kamu gagal turun ke mencapai ke teta teknik nafas ini atau brain bread work ini olah nafas ini memungkinkan badan kita di reset dan kita turun dengan dengan cepat dengan cek saya bilang sangat cepat karena 15 menit kita udah bisa capai ke posisi teta dan dalam 15 menit itu kita berikan banyak clearing dan banyak questions agar kamu terbuka pikirannya agar semua limitasi yang terkunci dan tersembunyi di badanmu itu bisa muncul ke permukaan dan kita dapat lepaskan semua dengan sangat gampang dan sangat cepat jadi nggak akan heran kalau pada saat sesi bread work kamu akan ngalamin nangis setelahnya atau kamu akan ngalamin shaking atau kamu akan ngalamin kesemutan dengan seluruh campur aduk memori dan segala macam keluar it's okay ini namanya proses reset dan juga proses delete stress akhirnya akan ada sebuah perubahan karena pada saat kita menyimpan stres dan pada saat kita hanya memendam trauma luka batin problem limitasi kebiasaan buruk negative attitude dan semuanya itu hanya membawa kita ke arah penyakit dan akan menimbun berbagai macam penyakit kita bisa lihat ada banyak penyakit yang nggak punya gejala penyebab artinya nggak ada mikroorganisme lain yang terbukti sebagai pemicu tidak ada bakteri tidak ada jamur tidak ada virus dan tidak ada parasit artinya apa penyakit ini disebabkan oleh pola pikiran yang menyediakan lingkungan dan mengkondisikan badan agar penyakit itu bisa tumbuh dan berkoordinasi dengan penyakit-penyakit lainnya untuk menciptakan satu penyakit tertentu yang lebih berat contohnya autoimun jadi nggak heran kalau kita lihat pada pasien-pasien psoriasis depresinya mereka punya ansietinya mereka punya kemudian trauma batinnya mereka juga punya alerginya tinggi sekali dia tahannya cenderung rendah kalau kita perhatikan bagaimana kemampuan penyembuhan mereka selalu relaps dan dan hilang timbul hilang timbul dan sulit sekali untuk tercapai bagus pola makan mereka juga cenderung miliknya pola makan jelek dan itu pola makan pola makan junk food itu terbukti adalah pilihan utama mereka yang punya stres tapi disadari atau tidak disadari jadi kalau kamu sadar bahwa pola makanmu masuk ke arah pola makan junk food dan pola makan sehat itu nggak nyaman buat hidupmu kamu ngerasa mulutmu pahit dengan dengan pola makan sehat sadari bahwa kamu punya silent stress yang cukup mengganggu dan cukup merugikan hidupmu sendiri ya psoriasis nggak pernah berdiri sendirian psoriasis selalu berbarengan dengan beberapa penyakit lainnya apa penyakit lainnya yang pertama adalah jamur seringkali keinfeksi dengan jamur yang kedua yang kedua selalu terjadi problem di area pencernaan yang kita nggak pernah sadarin yang pertama adalah disbiosis yang kedua adalah likigat dan yang ketiga agak jarang tapi seringkali muncul adalah IBS IBD irritable bowel syndrome ataupun irritable bowel disease kalau sudah terlanjur parah jadi kalau kita mau menyembuhkan badan kita kita mau hidup sehat kita mau awet sampai 70-80 tahun masih bisa lari masih bisa fitness masih bisa naik gunung masih bisa jogging artinya ayo investasikan pola hidupmu dari sekarang rubah cara-caramu kamu bernafas karena kalau kamu stuck dengan cara bernafas orang stres maka nafasmu ini akan mempertahankan stresmu dan nggak akan pernah kamu bisa capai pelepasan atau release dari stres-stresmu kamu akan terus gendong seluruh traumamu seluruh luka batinmu seluruh beban hidupmu akan kamu panggul terus disini saya mengajak Anda untuk ayo kita mulai lepaskan sama-sama nggak susah kok dan ada banyak cara kalau kamu nggak mau dengan cara yang duduk diam dalam artian seperti akses bar kita mesti belajar bersama dengan teman kita latihan bersama dengan keluarga ada teknik lain ada cara lain dengan dengan latihan olah nafas atau breadwork kita bisa capai tujuan itu dan untuk capai tujuan itu kita ikut kelas kita belajar dan kemudian kita kumpul bersama dengan praktisi untuk untuk memotivasi kita latihan bareng tiap pagi kita punya latihan bareng tiap pagi setiap jam 5 untuk praktisi yang sudah pernah ambil kelas dan alumni-alumni yang sudah pernah ambil kelas yuk teman-teman semua yang kamu alami semua penyakit yang kamu miliki itu pasti ada obatnya kita nggak pernah bilang nggak ada obatnya ya kita selalu bilang kedokteran ini belum belum mampu mengungkap rahasia kesehatan yang yang ada di alam semesta kita nih belum tahu semuanya jadi nggak ada penyakit yang kita bilang nggak ada obatnya saya personally bilang tidak ada penyakit yang kita bilang tidak ada obatnya tapi ada banyak penyakit yang kita belum tahu obatnya apa dan seringkali kita berperaduga kita berasumsi penyakit ini butuh tablet obat untuk diminum tapi ternyata bukan ada banyak jajaran penyakit terutama di karya psikosomatis psikosomatis dan autoimun cancer dan juga imun atau imun cancer dan juga psikosomatis itu tidak perlu membutuhkan obat jadi obat itu bukan first line prioritinya kecuali keadaannya akut keadaan membahayakan jiwa stabilkan dulu dengan obat ya tapi psikosomatis cancer dan juga autoimun ini membutuhkan perbaikan mental pengkondisian mental dan juga delete trauma dan delete stress karena apa ternyata penelitian membuktikan trauma stress dan beban hidup yang berlebihan itu mematikan sistem imunitas kamu imunitas kamu jadinya lumpuh dia nggak mau nyerang benda-benda asing badan kamu nggak nggak punya polisi yang berbobot nggak punya tentara yang berkualitas semua tentaranya loyo semua polisinya loyo ada musuh mereka diam aja ada ada virus ada bakteri ada ada penyakit lain mereka nggak ngenalin mereka mereka diam aja mereka nggak nggak berbuat sesuatu untuk itu itu sebabnya kenapa cancer bisa makin makin berkembang dan autoimun juga sulit sekali untuk sembuh yuk kita rubah cara berpikir kita obat itu membantu untuk mengkoreksi problem-problem yang muncul di belakangnya tapi akar masalahnya inti masalahnya bukan karena virus bukan karena bakteri bukan karena parasit dan bukan karena jamur jadi kalau kita ngalamin kondisi seperti ini utamakan dulu perbaikan mentalnya dan baru utama perbaiki sisanya karena 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 seringkali penyakit-penyakit ini akan berkoordinasi dengan empat-empat mikroorganisme ini untuk memperburuk keadaannya seperti contoh autoimun selalu perutnya jamuran psoriasis seringkali kulitnya pun akan mengidap jamur jadi pada saat saat kita udah mulai memahami kerangka berpikirnya ayo rubah badanmu itu diberikan karunia badanmu tuh punya karunia dan salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan kita adalah kemampuan untuk menyembuhkan diri nggak usah jauh-jauh coba kamu lihat berapa kali kamu luka berapa kali kamu jatuh berapa kali kamu kena flu berapa kali kamu kena diare semuanya bisa healing artinya kita punya kemampuan healing pertanyaannya adalah apa yang membuat kemampuan healing kita stak apa yang membuat kita stak dengan penyakit kita dan apa yang menghalangi kemampuan penyembuhan diri kita sendiri kalau bukan pikiranmu yang stres sampai disini bisa dipahami dan bisa jelas ya mudah-mudahan informasi ini bisa sangat membantu kita punya banyak kelas-kelas gratis yang ada dan akan tersedia di hidupceria.com nanti kamu cari di playlistnya namanya bread work atau life transformation journey dan kemudian kelasnya juga ada hubungin kami cari kami dan ikutin kelas-kelasnya dalam waktu dekat hari kamis besok kita akan punya kelas satu transformasi tentang body dimana kelas ini spesial full kelasnya adalah 6 kelas 6 hari tapi kita punya satu kelas yang satu hari dulu jadi kalau kamu mau coba kamu mau latihan dan budgetmu sangat terbatas please join kelas yang satu hari karena di kelas yang satu hari ini kamu udah punya recording kamu bisa latihan everyday dengan recording yang ada dan bila kamu ngalamin perubahan yang cukup bermakna dan cukup signifikan please join kelas yang full satu minggu dan kita akan betul-betul rubah polanya karena kelas satu hari dan kelas satu minggu itu jamnya berbeda jadi kalau kelas satu hari itu rata-rata pendek cuma satu jam tapi kalau kelas satu minggu itu rata-rata lebih panjang satu jam setengah hingga sampai dua jam jadi ayo teman-teman pilih apa yang anda kamu mau pilih untuk hidupmu sendiri apakah kamu tetap mempertahankan penyakit ini dan ngotot cari tablet ngotot cari obat-obatan atau kamu mau bersedia berpikir untuk mengelola mendelate menghapus seluruh trauma dan seluruh limitasi pikiranmu dan juga seluruh beban hidupmu agar badanmu kembali pulih kemampuan healingnya Tuhan memberkati kita dengan kemampuan healing tolong jangan disiasiakan dengan mengumpulkan berbagai macam stres dan kemudian nggak bersedia untuk hapus dan delete stresnya ya kalau kamu happy kalau kamu sehat badanmu nggak mungkin punya psikosomatis kamu nggak akan masuk ke dalam kondisi GERD anxiety autoimmune cancer stroke dan segala macamnya jadi kalau kamu punya penyakit kelas hari Kamis besok tanggal 23 jam 8 malam itu adalah kelas life transformation tentang body dimana kita akan dalam dalam satu sesi ini kita akan menggali seluruh limitasi-limitasi dan problem-problem yang kita sembunyikan di dalam badan kita yang menciptakan berbagai macam disis atau berbagai macam penyakit dan menghalangi kemampuan penyembuhan kita yuk bersama-sama dengan olah latihan nafas dan juga olah stress management bersama dengan hidup ceria kita memiliki hidup yang bahagia sehat dan juga berkelimpahan saya dokter David Budi Duartono dokter dan juga praktisi dari kesehatan mental saya menunggu anda di kelas dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya bye bye